Pembangunan dua tower di Kecamatan Panggul, Picu, Gejolak, Warga, Komisi 2 DPRD Trenggalek semprot Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Trenggalek. Pasalnya tower yang didirikan tersebut dinilai proses perizinannya belum lengkap namun sudah dibangun. Dua bangunan tower yang memicu Gejolak warga ini merupakan bangunan tower baru yang ada di sebelah jembatan Desa Bodak, Kecamatan Panggul, dan yang ada di dekat pintu masuk Pantai Kunang, Kecamatan Panggul. Dari hasil evaluasi komisi dua diketahui bahwa dua bangunan tower tersebut baru mengantongi izin prinsip saja dan masih harus dilengkapi beberapa izin lain sebelum tower tersebut dibangun. Namun tower tersebut justru sudah mulai dibangun sebelum perizinannya dilengkapi. Menanggapi hal ini Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Trenggalek, Pranoto menyampaikan terkait Gejolak warga akibat pembangunan tower yang perizinannya belum lengkap tersebut. Diduga diakibatkan adanya miskomunikasi antar pihak, baik antara pihak investor, masyarakat sekitar, maupun pihak dinas terkait. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Trenggalek, Pranoto menyampaikan terkait pendirian tower yang perizinannya belum keluar, masih izin prinsipnya keluar. Terima kasih. Pranoto juga menjelaskan mengingat pembangunan tower yang perizinannya belum lengkap ini menimbulkan gejolak gelapangan pihaknya meminta agar dinas terkait segera mengambil tindakan terkait hal tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari pembangunan dua unit tower saluran komunikasi tersebut selamat menikmati